Jadi kalau lihat orang yang belum taat ke Allah, satu kita harus syukur Bahwa kita udah ditolong Allah bisa taat Kalau enggak kita yang kayak gitu Kayak lihat pangrok gitu ya Itu kan sama pangrok tuh ingin bahagia Tahu siapa pangrok? Suaminya? Pungrok lagi Bu, Pak Jadi kalau lihat orang non-Islam Orang yang beda akidah Kita syukur, syukur kita diberi nikmat hidayah Lihat yang pelilakunya belum bagus Langsung syukur Syukur kita diberikan taufik Bisa kayak gini Ini kita kayak gini itu pertolongan Allah, Pak Bukan karena hebat Kalau Allah enggak nolong Mungkin pakai disini Nah yang kedua Kita lihat dia itu amanah Ladang dakwah bagi kita Bukan musuh Oh ini nih ladang amal buat saya Jadi jangan menghina meremehkan Karena tidak menyelesaikan masalah Kalau kita udah meremehkan Cenderung kata-kata kita enggak enak Nah si atas si sampah masyarakat Dia enggak akan nyaman disebut Sampah masyarakat Karena hati kita udah meremehkan Cenderung kita tidak nyaman Dan dia juga tidak nyaman Itu intinya Kenapa orang sombong tuh Enggak pernah bisa menasehati orang lain Karena orang sombong tuh tidak nyaman Dengan dirinya sendiri Dan pasti kata-katanya Sikapnya bikin orang enggak nyaman Nah harus luluh dulu Kalau mau dakwah tuh kita sayang Oh ini amanah nih buat saya nih Ini adalah ladang amal buat saya Gitu Dan ingat Bahwa kita enggak bisa ngebulak-balik hati dia Jadi jangan Dia tuh bebat Enggak bisa Dinasehatin Itu Nabi Yunus dimarah tuh Gara-gara ninggalin umat Yang nyangka umatnya ini Enggak mau nurut-nurut Dia jadi soleh tuh Bukan oleh nasehat kita Dia jadi soleh Allah yang ngebalikin Kita mah dakwah Dakwah tuh amal Ya Dakwah tuh enggak usah ngomong aja Dakwah tuh kita tidak menghina dia Kita nyaman loh Kalau kita tidak menghina dia Kita mau dekat Dan tanpa ngomong juga Dia nyaman dengan kita Tapi kalau kita udah Merasa soleh sendiri Dia enggak akan nyaman Karena kitanya juga udah Ngebak buat jarak Bicaranya juga yang nyaman Yang enak Jangan sampai Tidak tepat memilih kata Tapi yang satu Yang jangan pernah lupa adalah Kekuatan doa Pernahkah kita mengagendakan Sholat sunnah dua rokat Khususus buat mendoakan Dia Ada jarang ini ya Halo Jarang Jarang Kita mau lebih banyak Ngomongin dia Gimana supaya Itu kuat iman Pupuk iman Adalah ilmu Jadi kalau ingin orang Kuat iman Ajak ke sini Dan kalau ngajak ke sini Jangan suruh Ngongkos sendiri Bonceng oleh kita Traktir makan Gitu Atau nanti saya bokeh Dasar diajak kebaikan Wenawar Nanti Allah Ngeganti rezekinya Enggak ada yang Enggak diganti Setiap kebaikan Dibalas oleh Allah Dengan kebaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih